Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oleh karena itu untuk melanjutkan estafeta tersebut, seorang pemuda membutuhkan benang merah yang akan berfungsi sebagai arah yang akan menuntunnya melangkah menuju ke depan dari perjalanan sejarah sebelumnya Disinilah letak peran pemuda sebagai jembatan penghubung dari generasi sebelumnya kepada generasi yang akan datang Dalam hal ini, sejarah berperan sebagai perdoman yang akan menuntun gerak dan langkahnya dalam menjalankan estafeta perjalanan tersebut Hampir bisa dipastikan pemirsa sekalian Seandainya penguda tidak memahami sejarah bangsanya, maka akan terjadi suatu langkah yang salah dan tidak terarah Serta tidak memiliki kepastian apa yang akan dilakukannya Inilah hakikat sejarah, manakala tidak adanya keterkaitan antara sejarah hari ini dan sejarah kemarin Terkadang proses perjalanan sejarah tidak selesai oleh satu generasi Terhadap hal ini berapa banyak ayat, hadis, bahkan kisah surpal anbiya yang begitu serius menyoroti terhadap hal ini Paling tidak ada tiga hal yang sulit dimengerti oleh pemuda manakala menupakan atau tidak memahami sejarah Yang pertama, seorang pemuda tidak akan mengerti apakah keberadaannya sebagai pengganti atau yang digantikan Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Al-Ma'idah ayat 54 Ayat ini menjelaskan dengan jelas bahwa peran seorang pemuda Dalam hal ini hanya ada dua, apakah menggantikan atau digantikan Yang kedua, hadis Allah SWT Seorang pemuda tidak akan memiliki arah yang jelas dalam perjalanan hidupnya Karena dia tidak memiliki pengetahuan tentang benang merah sejarah sebelumnya Sehingga sulit untuk menatap mengisi sejarah ke depannya Dan yang ketiga, hadis Allah SWT akan kebingungan dalam sikapi zaman yang dihadapinya Karena boleh jadi zaman yang dihadapinya jauh berbeda dengan zaman sebelumnya Dan juga tidak akan bisa mempersiapkan bagaimana menghadapi zaman selanjutnya Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9 Demikian pemirsa umat antipian dan putra Allah SWT Semoga bisa mengambil satu pelajaran penting dari pemahaman dan pengetahuan tentang sejarah Khususnya bagi seorang pemuda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh